hai 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 oke selamat malam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lagi di pinggir kolam nyari makannya susah di sini di wanganamu nah kebetulan kita kokut oh itu saya pesan lalapan oh timun doang lalapanya ya digambarnya tadi ada daunnya loh tapi yowes lah satu kantong timun semua timun lagi lagi 45 menit baru sampai begitu sampai warungnya tutup karena yang deket-deket tidak halal makanannya tidak halal maka cari yang pasti-pasti aja enggak untuk kan saking jauhnya ya Pak ya si abang gojeknya nggak lapar di tengah jalan itu nggak dimakan ah lapar nih di frustasi dimakan sendiri udah lembut saya lihat mapnya itu kan lurus doang gitu kan lurus tapi itu jauh 45 menit jarak nggak ada macet kan jauh jauh-jauh di kota Medan nggak ini Pak tapi jualannya di kota Medan iya nggak doang nggak lagi di kota Medan tapi untung kita pesennya ini Pak selamat Pak dari manapun tetap selamat ya dimakan enak pakai tangan nih nih kalau duduk gini kakinya hitung nah kalau hotelnya disini emang agak jauh dari mana-mana ya itu makanannya susah dari bandara deket tadi dari bandara cuma 15 menit udah sampai enak terus ada ini ada frisatelnya lagi frisatel oh iya jadi misalnya di hotel apa nih bagus The Prima Hotel The Prima Hotel Kuala Namu bintang pad misalnya lo turun di Kuala Namu susah nyari ini nggak bawa kendaraan nggak ada yang ngejemput telepon aja hotelnya telepon hotelnya nanti jam-jam tertentu cuman ya Pak iya jam-jam nggak diluar itu bisa Pak tapi pernah charge iya kalau yang free ada jam-jamnya jadi telepon aja kayak tadi kita landing jam 2 jam 2 jam 2 kita tunggu dulu di bandara karena jadwal dia penjemputan itu jam setengah 3 ya Pak jadi setengah jam kita ngopi-ngopi disono untung spotnya enak ada kopi apa tadi kopi kenangan tuh kita bisa ngopi ngerokok dulu nggak kerasa di Kuala Namu nah nanti dijemput sama dia jadi dijemput itu free itu pakai mobil kutih banget tadi dia cuma berdua doang kurang lumayan sih empuk walaupun 45 menit untuk nggak hujan Pak kasihan lagi tadi nggak hujan kalau hujan mah susah udah pasti susah nyari makan kalau makanan hotel kan dimana-mana sama ya jadi udah kurang resep aja makan di luar begini lebih kan lu bayanginnya deket lu kalau di Medan kan durain ucok ya yang terkenalnya ya nggak bolang nggak bolang ucok bolang nah itu adanya di Medan kurang lebih satu jam nih dari dari hotel yang gua tempatin ini satu jam jadi jangan lu pikir kalau udah di Medan itu kalau lu kuala namu tuh udah deket ucok-ucok durain ucok sama bolang gitu sejauh satu jam lagi ya lapinya jauh gila pes banget saya carinya pakai lalatan ya Pak tidak pesis cuman timun doang kalau ya tiga kantong kasih timun doang nah tadi pas saya nunggu mas Pak jujitnya kan depan persis itu kan jalan kayak jalan AP itu lah ya depan galitan sebelah itu ada ruko nggak punya nyala gitu banyak unit pakir ada orang duduk juga saya pikir lah warung nih besok bisa makan disini tapi dia lagi main gaplai ya Pak wah itu mah tempat hiburan itu Pak enggak kayak ruko gitu Pak ruko belum kayak jualan apa-apa cuman mungkin main temen-temennya gitu ya nongkrong disitu nongkrong disitu main gaplai lagi membagi kartu saya pikir saya amati makan apa-apa nih ya bagi kartu dia bapak-bapak enggak ada yang jualan enggak ada yang jualan ruko nya enggak jualan oh enggak jualan lu lihat Indomaret ya teman enggak ada Indomaret juga susah dipesen rokok nih sama tukang gojek juga karena Indomaret juga karena Indomaret juga susah oke jauh dah jauh kemana-mana jadi daerah kuala 6 menit kan ga ada macet lah nyaris ga ada macet itu ya 45 menit dia naik motor sepertinya ada jauh 15 sampai 20 kilo lah dengan berbebek doang nih luar biasa luar biasa ya nope ya nope ya nope ini ini luar biasa si yang luar biasa Hai baik Hai 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 a jadi Bapak Ibu kebiasaan saya kalau saya stay di hotel manapun mau di Nusa Dua mau di Lombok mau di Medan mau di Makassar mau di dimana aja saya itu jarang namanya makan menu yang disiapin sama hotel kalau misalnya gue makan biasanya breakfast itu pun paling gue ngambil telur kalau ada mubur ayam udah cuma itu doang bisa dihitung jari lah gue makan di hotel itu ketika gue nginep-nginep begini makan gue kayak tadi gue pesen di luar udah ambil biasanya seperti itu bukannya gak enak makanan hotel tuh bukannya gak enak tapi karena memang beda ya kita kalau makanan hotel ya dimana-mana ada kalau misalnya kita di satu daerah kan pengen makanan khasnya daerah situ apa dan biasanya gak ada tuh di hotel itu ya kemungkinan ada sih beberapa hotel yang misalnya kayak di Jogja gitu ya dia tuh selalu ada yang namanya gudeg kayak gitu cuman kan kayak misalnya lo di Jogja menunya ada gudeg tapi gudeg yang di hotel itu gak seasik gudeg yang dijual di luar-luar hotel nah kayak gitulah enak Sumalang enakan di luar enak tadi mas kita di lounge pak ada nasi ayam semarang kan tapi ya enggak kalau yang di tempat ininya enggak kenal tadi gue di lant juga gitu ada ayam ada apa itu yang ambilnya gudeg telur suwir suwiran daging kasih guan nasi ayam bukan gudeg nasi ayam ya saya mikir juga gudeg tapi gak ada nangkanya gak ada nangkanya ya kayak gitu-gitu aja dibilang bosan juga gak bosan cuman ya ya selera sih ya selera alhamdulillah ini begini aja udah puas banget nih habis ini ngantuk terus tidur ini yuk gue kasih tau kamar gue ya supaya untuk bayangan lu kan bisa nih ini jadi kamar gue di kamar ecok di terasnya ini ada kolam renang disitu tadi gue makan disitu nah modelnya begini makan disitu sini kolam renang jadi ini bebas di beberapa kamar ini hotel ya ini bukan bukan kayak bukan kayak Los Man ini hotel bintang 4 kalau disini masuknya di atas itu ada tuh jadi kalau lu lihat gini sekilas kayak Los Man yuk kita lihat kamarnya ya nah jadi kamarnya ada satu big bed king size terus disitu ada sofa itu biasa lah standar ya tv ada ornamen ornamen lukisan dan ini kamar mandinya keren sih kalau gue bilang wah keren udah kamar mandi dilengkapi betap ya situ tuh ada betap oke terus kemudian disini pintu keluarnya dan sini ada satu ruangan lagi nih ini ada satu unit tv dan ruangan sofa gitu udah ruangan sofa dan disini kamar mandinya nih wc-nya wc-nya pisah nah ini dia kamarnya disini itu biasa kerjaan mah gak boleh ditinggal nah kalau kamarnya sih keren keren ya rekomendasi lah tapi kalau buat lo yang kepengen cari keramaian jauh kalau lo mau cari keramaian kayaknya lebih baik gak usah disini di tempat yang pusat kota pusat kota di Medan disana itu lebih keren oke gitu ya gue rasa review banget sudah nemenin kita makan dan gue coba review sedikit hotel apa apa sini keras namanya The Prime The Prime The Prime Kuala Namu 15 menit kurang lebih dari bandara Kuala Namu kembet fasilitas lengkap cuma juga kan jauh dari tamean gue gak di endorse nih gue sengaja aja supaya ngisi apa konten youtube gue yang udah lama gak di ini ekot juga udah lama gak keluar di youtube gue gitu ya Bapak Ibu terima kasih an lagi kalau ada kata-kata salah saya minta maaf swabili